5 Benda Pembawa Energi Negatif di Rumah Anda Energi negatif pastinya akan memberikan dampak buruk pada ruangan atau rumah Anda. Dampak dari energi negatif akan merugikan pemilik rumah, membuat pemilik rumah tidak betah dengan suasana di rumah, hingga mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang yang berada di rumah itu secara negatif. Adanya benda yang memiliki energi negatif tersebut seringkali tidak kita sadari, karena pada dasarnya kita tidak pernah memperhatikan benda-benda yang berada di rumah kita. Bisa saja suatu benda yang awalnya berenergi positif berubah menjadi negatif karena suatu hal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui benda-benda yang bisa membawa energi negatif di rumah Anda. Yang pertama adalah cermin pecah. Tidak asing lagi bahwa cermin pecah yang masih tersempat di dalam rumah Anda memberikan kesan menakutkan. Cermin pecah semakin hari akan memiliki energi negatif yang kuat, dan konon katanya cermin pecah bisa mengambil jiwa. Menurut seorang pakar ilmu spiritual dan supranatural, Kang Mas Rokan memang benar adanya, karena energi negatif yang kuat bisa mempengaruhi pikiran dan kejiwaan ke arah negatif sehingga memberi kesan bahwa jiwa diri Anda yang sesungguhnya diambil. Cek sekarang juga apakah masih ada cermin pecah di rumah Anda. Jika ada, segeralah dibuang. Kedua, tanaman mati. Anda mungkin pernah menaruh tanaman di dalam rumah karena pepercayaan Feng Shui yang bisa memberikan energi positif pada ruangan atau menaruhnya sebatas bagai hiasan saja. Nah, apabila Anda melakukan hal ini, lebih baik Anda merawat tanaman itu dengan baik. Jangan sampai tanaman tersebut mati. Tanaman mati yang masih tersimpan di dalam rumah Anda akan mengundang energi negatif atau hawa negatif. Jika Anda sudah tidak lagi mampu untuk merawat tanaman itu, lebih baik Anda langsung membersihkannya dan membuangnya. Selain itu, jangan menyimpan tanaman berduri di rumah karena akan menimbulkan energi negatif. Tanaman berduri memotong aliran rejeki penghuninya. Ketiga, jam yang tidak berfungsi. Keberadaan jam seringkali dianggap sepilih sehingga ketika jam sudah tidak lagi berputar dan berfungsi dengan baik, kita menghiraukannya dan menjadi terlupakan untuk kita perbaiki. Nah, jam yang tidak berfungsi ini ternyata bisa membawa energi negatif dalam suatu pandangan malah mengkaitkannya dengan kematian. Dalam film-film horror pun, jam yang tidak lagi berfungsi selalu mengundang kesan mistis yang tajam. Periksalah jam-jam di rumah Anda. Akan lebih baik bila Anda memperbaikinya kembali jika ada yang rusak atau menggantinya dengan jam yang baru. Keempat, pintu tua dan pintu berwarna hitam. Apakah Anda sering melihat pintu kayu tua yang megah namun merasakan aura yang tidak bersahabat? Benar sekali, pintu kayu tua populer dalam masyarakat Jawa. Pintu kayu yang berumur tua sebenarnya hanya akan memiliki energi negatif pada rumah yang sudah tidak lagi dihuni. Umur kayu yang sudah sangat tua ini akan menyerap energi di sekitarnya, sehingga bila rumah tidak ada penghuninya, maka akan menyerap energi negatif lebih banyak. Jadi jangan khawatir, selagi Anda tetap menghuni rumah Anda, maka rumah pun akan aman-aman saja. Berbeda dengan pintu yang berwarna hitam, menurut ilmu Feng Shui, pintu berwarna hitam membawa banyak kesialan. Warna hitam untuk pintu seringkali dipilih karena rumah akan terlihat lebih elegan dengan pintu yang berwarna hitam. Untuk mensiasatinya, Anda bisa menggunakan warna hitam pada pintu jika pintu menghadap ke utara. Kelima, peralatan yang pecah Peralatan rumah, terutama peralatan makan, adalah sebuah simbol kekayaan. Jadi, jika peralatan makan Anda pecah, rezekinya pun bisa terhambat. Peralatan masak yang sudah pecah sudah tak lagi efektif untuk digunakan, sehingga akan lebih baik bila Anda segera membuangnya daripada akan membawa kesialan. Nah, itulah beberapa benda-benda yang dapat membawa energi negatif. Silakan cek dan pastikan kembali benda-benda di rumah Anda tidak memiliki kriteria seperti tersebut untuk mencegah timbulnya aliran energi negatif di dalam rumah Anda. Apabila dirasa masih ada energi negatif yang Anda rasakan, Anda bisa meletakkan beberapa benda bertuah yang memancarkan energi positif besar yang mampu menetralisir energi negatif yang ada di dalam rumah Anda. Misalnya, batu kejubung, batu merah delima, ataupun benda-benda antik bertuah lainnya. Mau tahu di mana Anda bisa menemukan benda-benda antik bertuah pembawa keberuntungan? Silakan cek pada kolom deskripsi pada bawah video ini untuk mendapatkan link dan website-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.